Informasi selanjutnya datang dari sejumlah pengrajin tahu di Cileduk, Tangerang yang mengancam akan mogok produksi imbas kenaikan harga kedela yang meroket. Ancaman juga dikeluarkan oleh pengrajin tempe semenjak harga kacang kedela impor mencapai 11.000 rupiah per kilogramnya. Pengrajin tempe maupun tahu mengancam akan melakukan mogok masal pada 21 hingga 23 Februari mendatang. Sejak Senin, sejumlah perajin tahu di Kelurahan Paninggilan dan Lembang, Tangerang, Banten mulai memperkecil ukuran tahu yang mereka produksi. Harga kedela impor, bahan baku, tambah pembuatan tahu yang kian mahal menjadi pemicunya. Dari semula 8.000 rupiah, harga kedela impor kini menjadi 11.000 rupiah per kilogram. Opsi mengurangi ukuran tahu pun menjadi pilihan perajin. Menaikan harga jual tahu dari 5.000 rupiah per bungkus menjadi 7.000 rupiah per bungkus akan menuai protes dari konsumen. Jumlah produksi tahu juga menurun. Dari semula 1,5 ton sehari kini menjadi 1 ton per hari. Agar tak terus merugi, para pengusaha tahu tempe akan berhenti produksi selama 3 hari. Mongkok produksi akan dilakukan pada 21 Februari mendatang. Bahan baku ada, mudah. Cuman harganya itu gak terjangkau gitu. Udah berlebihan. Udah kerja batik, gak ada untungnya. Biasanya berapa sih Pak harganya? Biasa normalnya ya awalnya ya antara 7.000-8.000. Perajin tempe dan tau di kawasan komplek pusat industri kecil KOP di Kalidara Jakarta Barat juga mengeluhkan tingginya harga kacang kedela impor sejak beberapa hari terakhir. Misalnya, kalau kita nih gambarnya kenaikan kacang untuk produksi, ini kan kita, biasanya kan kita produksi kan bisa 2 kintal atau 1 kintal, sekarang produksi cuma 1 kintal. Karena mengenai kenaikan harga kacang ini kan, motelak ini kan selalu mahal gitu ya. Seperti diketahui, harga kedelai dunia naik karena negara eksportir seperti Tiongkok meningkatkan jumlah impor mereka dari Amerika Serikat, produsen terbesar kacang kedelai di dunia. Hal tersebut membuat berbagai negara saling berebut stok kedelai hingga berdampak naiknya harga jual. Tim Liputan CNN Indonesia